Hai pelatihan materi informatika tingkat nasional tahun 2021 Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu sekalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah senang sekali bertemu dengan Pak Ibu sekalian pada pagi hari ini Saya Nur Rahman yang pagi ini menemani Bapak Ibu sekalian Dalam sesi pengabdian masyarakat oleh lab komputasi Materi kita adalah terkait dengan perangkat komputer Kemarin kami sudah memberikan soal untuk pre-test sudah belum dikerjakan Atau belum bisa nanti nanti hari ini ya selesai Oh itu untuk post-test berarti ya Oh kata-kata untuk pre-test Ini kita baru 562 beserta Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu yang lain ya Siapa? Siapa? Ya siapa? Siapa? Sampai jumpa selamat menikmati 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 berbicara ada laptop berkacanya selamat menikmati menikmati menghitung menikmati 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 dengan beberapa terminal terminal itu hanya ada ada keyboard dan layar monitor masa begitu gitu ya nah untuk beberapa instansi beberapa mungkin perusahaan mereka lebih menyukai menggunakan kum termini ini untuk memfasilitasi apa pekerjaan kantor kenapa karena mungkin datanya sangat rahasia ya dengan komputer mini ini yang bisa mengakses data untuk dibawa keluar ini hanya orang tertentu pengguna biasa dia hanya disediain keyboard dan layar hanya keyboard dan layar pokoknya bekerja ya data disitu bekerja disitu hasilnya disimpan disitu enggak boleh di copy copy keluar nah ini komputer mini yang lebih besar lagi adalah mainframe ini bisa sampai ratusan pemakai dan yang keempat adalah super komputer ya tentunya jauh-jauh lebih hebat ya cuman bapak ibu sekalian yang perlu kami sampaikan ya spesifikasi komputer yang masuk dalam klasifikasi berdasar kapasitas ini terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi nah bapak ibu pertama kali punya komputer tahun berapa coba cek ya terus spesifikasinya apa RAM nya berapa coba maksudnya ada yang masih ingat jaman basika pernah pak saya jaman basika kan basika itu RAM nya berapa pak cuma berapa kilobat saja pak iya 640 KB kan pak iya berdatangan iya masih screen screen pak masih eh betul nah itu coba sekarang sekarang kalau dibandingkan dengan HP kita Pak HP kita RAM nya berapa 15-18-18 apa coba ya udah giga laki-laki artinya bahwa sekalian ya yang ukuran giga itu tahun dulu itu sudah masuk ke jenis komputer mainframe wali sebuah waktu jaman dulu ya yang bisa punya mainframe ini hanya mungkin perusahaan kayak Pertamina tetapi saat ini dengan spesifikasi yang sama ya ada dalam genggaman Bapak Ibu sekalian ya ya ada dalam genggaman Bapak Ibu sekalian mungkin berpikir kalau cerita ke anak kita enggak komputer 64640 kilobait itu terus bisa untuk apa Oh ya bisa untuk apa-apa ya Pak ya om bisa nyelesaikan skripsi waktu itu masih bagus Pak nabjo itu justru itu masih bagus udah hebat ya yang lain pakai mesin ketek kan sudah bisa kenal apa pakai kalau dulunya WS ya Pak ya saya pakai 8086-86 HP yaitu Pak saya prakteknya pakai 8086 betul yang layarnya masih hijau itu ya Pak Hai dia Apple Green ya Pak eh eh tuh jadi itu kalau kita ceritakan anak-anak kita itu sudah Hai ya ini dibandingkan dengan yang sekarang udah nggak ada apa-apaannya jadi saya lagi di sini habis kalian ya eh berdasarkan pasti seperti ini dia akan akan relatif terhadap perkembangan teknologi Hai dan sekarang untuk PC sendiri orang sudah mulai membedakan ada yang desktop ada yang portable ada yang handheld ya ada sengaja yang memang belinya itu desktop mungkin bisa ditambah-tambah Hai apa peralatan lebih mudah desktop ini kalau yang portable laptop ini kan kecil ya mau nambah-nambah nggak apa-apa susah kalau desktop itu mungkin anak yang kreatif itu bisa membuka sendiri terus nambahi peripheral sendiri untuk kebutuhan yang sesuaikan yang handheld ini ya Bapak Ibu punya apa nih tab segala macam itu masuk yang handheld laptop kita nah HP kita itu juga sudah berfungsi sebagai komputer juga bisa ya nah Bapak Ibu sekalian sebetulnya yang nomornya komputer itu ya apapun spesifikasinya apapun jenisnya sebetulnya ya hanya ini Pak penggambarannya ya jadi di tengahnya ada pemproses ada pemproses lalu ada jalur jalur alamat jalur data ada memori utama kemudian ada port ini untuk menyambung ke piranti masuk dan piranti keluar jadi ada pemproses ada memori tadi kan dia diproses berdasar program yang tersimpan di memori jadi ada memori ada pro pemproses ada pintu untuk masukkan data dan untuk mengeluarkan hasil penggambar dan apapun jenis komputernya ini Pak skemanya baik berikutnya tentang CPU atau sentral processing unit jadi ini yang memproses jadi CPU sekalian merupakan tempat untuk pengolahan data atau dapat dikatakan sebagai otak dari segala aktivitas komputer CPU terdiri atas pemprosesor ada read only memory ada random access memory ada case memory kita suka latah suka keliru menyebut satu kotak gede itu sebagai CPU padahal sebetulnya CPU itu bukan itu ya CPU itu hanya banyak ada prosesor ada memori dan ada case yang kotak gede itu kan casingnya ya di situ ada power supply apa lagi ada kipas anginnya itu itu bukan bagian dari CPU kalau kita bicara secara teoretikal tentang komputer ya CPU itu bukan itu tapi orang menyebut beli apa CPU Wah satu kotak gede itu jadi secara umum sistem komputer di atas CPU dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung dalam sebuah bus yang menyediakan akses ke memori dan setiap device dan CPU dapat beroperasi secara konkuren untuk dapat mendapatkan akses ke memori dan adanya beberapa hal ini dapat membuat masalah sinkronisasi oleh karena itu perlu yang namanya memory controller jadi harus ada sinkronisasi yang lainnya ini untuk prosesor ini Bapak-Ibu sekalian lebih lebih lagi ya jadi lebih detil lagi tadi CPU tadi ada prosesor ada RAM ada ROM ada case nah prosesornya sendiri gambarnya seperti ini gambar realnya sebelah kiri ini contoh prosesor untuk jenis Intel Core i7 bentuk fisiknya seperti itu tapi bagannya hanya seperti ini setiapnya jadi di dalam mikron prosesor itu ada tiga bagian ada yang namanya aritmatik logik unit ada register dan ada kontrol unit jadi mengapa kok namanya komputer ya karena sebetulnya di dalam otaknya komputer yang paling dalam operasi yang dilakukan hanyalah operasi aritmatika dan logika maka tidak ada salahnya kalau kemudian ya program studi komputer itu banyak lahir dari jurusan matematika karena memang awalnya adalah alat bantu untuk perhitungan yang ditujukan dengan inti dari prosesor adalah ada aritmatik logik unit ya ini bagian dari prosesor yang melaksanakan operasi aritmatika dan logika kemudian ada register register ini adalah tempat untuk menyimpan beberapa data yang volatil volatil itu nanti kalau tiba-tiba listriknya mati kemudian serempak kita bilang ah kenapa datanya hilang ya sudah ngetik banyak gitu belum di save tiba-tiba listriknya berkedip nah langsung satu lab itu teriak jadi ini register register ini untuk menyimpan data yang langsung diolah oleh ELU dan ada kontrol unit atau kontrol logik yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang akan dilakukan oleh ELU jadi intinya itu ini otaknya komputer maka nggak salah kalau ini adalah alat hitung ya karena hanya aritmatika dan logika dan yang dihitung jangan salah untuk sekalian komputer itu nggak canggih karena dia hanya mengenal dua simbol simbolnya apa? 0 dan 1 itu pun dinyatakan 0 tidak ada arus restrik dan 1 ada arus restrik Bapak Ibu bekerja dengan bilangan desimal 0,1 sampai dengan 9 komputer kita hanya bisa 0 atau 1 Nuh Pak kalau pakai Excel itu kan dia bisa mengenal banyak ya artinya dari Excel misalkan itu nggak langsung ke ELU harus ada penerjemahnya penerjemahnya sehingga sampai ke yang paling dasar hanyalah 0 atau 1 itu pun operasinya adalah arit matematika dan logika yang kedua ada RAM atau random access memory jadi di luarnya prosesor ini ada penyimpan ya yang namanya RAM ya jadi kalau kita apa menjalankan program maka dari hard disk program itu di load atau diambil ditempatkan di RAM ya RAM ini kemudian nanti apa yang dibutuhkan akan diproses dibawa ke register register kemudian dikerjakan di ELU lupa kalau MS Word itu apa ya pakai ELU iya operasi yang paling dalam dari komputer adalah operasi arit matika dan logika artinya yang tampil di MS Word itu adalah jarak yang sangat jauh dari operasi di ELU artinya sebelum sampai ELU itu melewati tahapan-tahapan yang lebih panjang untuk sampai ke operasi arit matika dan logika kemudian read only memory Bapak Ibu sekalian ya ada ROM ini hanya bisa dibaca memorinya hanya bisa dibaca tadi Bapak ada yang menyebut zaman saya ada basika Pak oh iya yang lebih tua lagi komputer yang zaman dulu lagi itu tanpa di masuki operating system di on kan komputernya sudah langsung muncul apa ini program untuk apa untuk membuat program dengan basika tadi itu sebetulnya tersimpan di dalam ROM itu basikanya ya tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan basika itu ya mungkin yang Bapak-Bapak yang generasi muda nggak kenal itu basika itu Bapak ya jadi komputer tanpa OS itu bisa dinyalakan terus bisa untuk membuat program di dalam tapi tidak bisa di disimpan keluhan ya hanya di situ aja untuk nyeba-nyeba oke ada chatnya apa ini ada yang tanya link presensi silahkan ya jangan sampai lupa kemudian oh kemudian yang keempat ada case case itu adalah hanya perantara perantara dari pin memory dengan ke CPU ya jadi ada case memory ya ada main memory ada case ini untuk mempercepat transfer data saja baik teruskan ke piranti masukkan sekalian ya nanti disini terakhir aja kita masih ada waktu sedikit oke miranti masukan nah ini ya Pak sekalian ya komputer kita menjadi hebat itu karena dia mampu menerima apa menerima masukan dan kemudian orang itu berinovasi dalam membuat peralatan masukan ya kalau mouse saya kira sudah biasa kamera kamera bapak ibu sudah tahu ya tadi ibu-ibu pagi hari itu mesti apa lihat wajah ini sudah cantik atau belum itu depan kamera laptop kamera hape terus tampil di layar ini piranti piranti masukan ya jadi semakin lama ini kehebatan komputer itu didukung dengan inovasi dalam teknologi piranti masukan mulai dari apa nih tambahnya ada fingerprint reader bapak ibu musti presensinya pakai fingerprint ya kalau pagi itu supaya nggak titip presensi online oh online nah kita online presensinya share lah bu atau nggak button pakai timestamp pakai timestamp oh pakai timestamp luar biasa baik ada fingerprint reader jadi pembaca titik jari ada face reader pembaca wajah jadi katanya pakai fingerprint masih bisa diakali pak di foto fingerprintnya terus nanti di print terus nanti dimasukin jempolnya orang terus orang suruh apa suruh finger kan dia oh ya ada-ada aja ya kurang kerjaan terus diatasi pakai face reader pembaca wajah terus ini ada RFID reader pembaca RFID bapak ibu sudah pernah belum memiliki kartu RFID sudah oh sudah ya ini adalah perkembangan teknologi masukan ini yang paling gampang ya RFID itu apa radio frequency identification jadi apa ya komponen elektronis yang sangat tipis sehingga dapat dipekan dalam kartu ya nah yang tipis itu pembacanya namanya RFID reader ya ya RFID reader jadi ini ditempatkan di taruh dalam kartu pintu hotel itu maka kalau bapak ibu di hotel untuk membuka kunci tidak perlu harus dimasukin kartunya tapi apa cuma ditempelin di depan gagal pintu itu atau bapak ibu belanja kartu belanjanya sekarang ada yang model RFID mau saya mengisi saldo saldo untuk masuk jalan tol itu ya atau jalan tol ya untuk membuka apa itu pintu tol tidak perlu lagi harus bayar dulu tapi apa cuma nempelin kartu nah itu adalah RFID nah kamu sekalian ya jadi cuma nempelin kartu saja cuman akibatnya dengan cara ini apa yang nganggur semakin banyak pak ya petugas tolnya jadi tidak ada jadi nganggur nah ini dampak teknologi ya sudah tidak apa-apa karena teknologi itu bisa mengefisienkan dan efisiensi itu menjadikan pihak-pihak yang dulu menikmati ketidak efisienan menjadi tergusur adanya ojek online segala macam itu kan menjadikan ojek pangkalan jadi bubat nah jadi ya seleksi alam hapus sekalian kemudian piranti luaran nah ini ada monitor ada printer proyektor yang baru-baru ada printer tiga dimensi ya printer tiga dimensi ada hologram ini adalah piranti luaran kemudian media penyimpan nah dulu kita masih punya disket ya klopidis yang kenapa itu dulu kapasitasnya dulu itu 720 KB ya Bapak sekalian ya ya bener pak 7200 eh 720 KB terus itu yang gak gede yang kecil itu 1,4 ya itu sudah top itu top jaman dulu top jaman dulu riskotak yang lebih apa lebih ya lebih manis bentuknya masuknya aja di padanya aja pakai oh apa itu yang nikah itu ya nah ini bisa dibandingkan dengan sekarang sekarang Bapak Ibu punya apa USB memory itu berapa ukurannya itu sekarang 128 giga wah kalau dibandingkan dengan disket sudah berapa disket itu udah gak karuan ya Bapak sekalian ya jadi yang jelas media penyimpan pun juga semakin bertambah bertambah banyak ragam ya ya semakin besar kapasitasnya dan semakin murah harganya semakin murah harganya semakin murah harganya karena juga ada perkembangan dari peripheralnya alat-alat yang dapat dihubungkan dengan komputer ini juga semakin banyak macamnya dan ini sebetulnya karena apa tadi karena ada port yang bisa menerima masukan bisa menerima bisa memberikan luaran nah manusia kita-kita itu berinovasi di luarannya itu di peripheralnya ditambahin ya kemudian peralatannya dibikin variasi nah ini yang menjadikan komputer semakin semakin hebat sehingga seolah-olah setiap hari kita itu rasanya tidak bisa lepas dari komputer ya dulu kalau kita belajar di taruh supermarket itu ya petugas supermarket itu harus memang orang yang betul-betul apa tangannya itu terampil betulan bisa ng-entry data cepat dan nggak lihat keyboardnya ya jadi lulusan SMK itu dulu didesain wah dia mahir tangannya itu sudah pokoknya dengan touch-nya cash register itu itu sudah langsung wujud-wujud gitu tetapi dengan adanya komputer yang mampu mampu disambungkan dengan pembaca barcode menjadikan apa menjadikan keahlian yang tadi itu menjadi tidak diperlukan lagi ya keterampilan yang tadi yang bisa ngetik 10 jari tanpa melihat apa ini keyboardnya itu sudah nggak diperlukan lagi kenapa karena tadi itu sekarang tinggal apa kalau bapak ibu mau membawa berapa membawa berapa dorongan troli gitu belanjaannya si petugasnya teman ngeriain aja itu di depan pembaca pembaca barcode ya cepat sekali dilakukannya ya udah udah gitu juga bapak kalau bayar pakai kartu ya sehingga sekarang ini kalau udah dibilang uang nggak berguna ya karena yang penting adalah saldonya karena kalau uang itu masih bisa ada ya uang palsu nah gitu ya meskipun akhirnya ada kemarin ada cek apa itu cek yang kosong juga cek kosong itu berarti ya penipuan ya tapi kita yakin kalau kita punya saldo nah disitu itu yang lebih bermakna bisa untuk ngambil uang bisa untuk belanja ya bisa untuk kirim-kirim uang segala macam nah ini semua bisa terjadi karena apa karena peripheralnya semakin semakin canggih ditambah lagi dengan modem itu kita bisa tersambung ke ke jaringan ke internet cuman juga sekali lagi dengan komputer ini bapak ibu harus hati-hati kemudian yang kita miliki ini juga memberikan kemudian juga untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab nah ini jadi kalau bapak ibu dapat SMS atau WA yang menyatakan mohon maaf Kak ya saya keliru memasukkan 6 angka 6 angka kode belanja tolong dong dikirim ke balik ke saya itu jangan dilayani karena apa karena itu adalah namanya OTP atau One Time Password yang akhirnya kalau itu bapak ibu berikan kepada si peminta maka nomor bapak bapak ibu sekalian terus bisa dibajak ya kalau mungkin sering mendengar wah nomor WA saya dibajak nah ini mesti ada proses itu ya ada orang yang ngaku-ngaku keliru ngapain mohon dikirimkan 6 angka yang tadi di SMS karena itu ode saya saya belajar mohon maaf keliru nah itu tolong jangan dilayani ya kemudahan dengan teknik komputer juga memberikan kemudahan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab nah ini untuk kita harus perhatian sehingga ibu sekalian sebetulnya komputer kita adalah seperti ini ya bahkannya yang tadi itu bahkan secara pasarnya ini detailnya adalah seperti jadi ada CPU di dalam CPU itu ini intinya ada prosesor ROM dan RAM prosesornya tadi dalamnya ada ELU ada register kemudian ada control unit terus disini ada peralatan input untuk masukkan data ada output untuk mengeluarkan hasil ada penyimpan dan ada peripheral baik demikian penjelasan dari saya silahkan jika ada pertanyaan untuk kita diskusikan nah ini sudah mulai ada ini di cat oke saya lihat Pak boleh tanya Pak ya gimana Pak jadi kalau salah sesuai perkembangan itu kalau saya baca itu bahwa RAM ataupun ROM itu dulu kan kelipatan dari bilangan binar Pak ya jadi 2.1 pangkat 0 2.1 1.1 seperti itu Pak G 2.1 pangkat 0 jadi ketemunya kan dulu kelipatan binarnya itu kalau saya baca itu ada 1 2 4 terus 8 oh iya betul 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 itu juga berlaku di laptop ataupun di laptop itu di RAM seperti itu tapi kenapa kok saya sempat menemui Pak ya itu kalau di hardis itu punya 250 giga terus sekarang kayak SSD 120 giga terus yang paling unik itu kalau HP HP kalau yang baru-baru itu dulu nggak apa-apa Pak 2 4 seperti itu ini kalau yang merek realme dari Oppo itu 3 noanggong banget Pak 3 mungkin penjelasannya bagaimana Pak itu itu pendekatan saja Pak ya 1 kilo ya kalau biasanya kan orang mana 1 kilo itu seribuan ya Pak ya 1 kilo meter seribu meter ya 1 kilogram seribu gram tapi untuk urusan komputer itu adalah seribu dua empat ya jadi tetap itu dan kalau kemudian apa di pasaran itu itu diomongkan 1 giga itu itu setiapnya ada atau satu atau berapa itu itu pendekatan saja Pak di dalam mesinnya tetap dia itu akan binary tapi bahasa pasarnya ya bahasa pasarnya ya memudahkan orang seperti itu sama kalau saya bilang gini Bapak Ibu mungkin yang dari matematik itu tahu ya tentang limit ya kalau kita beli misalkan apa ya beli gula 1 kilo berapa harganya 1 kilo 12 ribu kalau kita cek apakah betul Bapak Ibu mendapat gula 1 kilo itu belum tentu Pak tergantung alat untuk nimbangnya kan gitu sehingga semestinya yang yang terjadi adalah ya gulanya ini limit mendekati 1 kilo itu loh karena bisa kurang atau bisa lebih jadi untuk memudahkan ya sudah 1 kilo gula 12 ribu tapi sebetulnya 1 kilo itu tergantung alat untuk nimbangnya ya jadikan pula yang ini untuk bahasa pasarannya ya memudahkan orang itu mengenali mengingat terus dia bilang sebetulnya ya 3 koma berapa gitu yang itu merupakan kelipatan dari 2 pangkat ya binary tetap binary Pak terima kasih Pak soalnya kalau saya cek di HP Realme itu ya ROMnya itu 3 giga gitu tertulisnya Pak di sistemnya 3 giga gitu ya iya kalau 3 giga itu 3 gigabyte itu berarti ya 3 kali 1024 megabyte tiga kali itu itu mungkin itu Pak tapi lagi itu tapi akhirnya kan saya seingat saya kelipat 124 ini tiga kalau kalau 3 itu masih mungkin Pak tapi 3 gigabyte ya enggak enggak tetap kan giga itu kan nanti kan apa 10 pangkat 2 pangkat berapa enggak siap-siap Pak lari saya baca dulu di chatnya udah mengenai swap pada hidup ntar dulu Pak itu yang membahas tentang OSnya nanti habis ini Pak Pak Reza ya Pak ya Pak ya ini Pak takwin nanti Pak Reza akan bahas tentang sistem operasi Pak setelah ini Pak ini pengpresensi Oke Pak mohon maaf Pak mau tanya boleh Pak silahkan ya setahu saya ini kan kalau untuk hadis itu kan dia ada eksternal ada internal ya Pak ini maksudnya Bapak tadi menjelaskannya eksternal bedanya dengan yang internal itu yang mana ya Pak hadis internalnya ada atau tidak atau semua hadis itu eksternal gitu Pak maksudnya Pak terima kasih semua hadis itu penyimpan eksternal Pak yang internal itu ROM dan RAM itu oh walaupun dia istilahnya kalau kita belikan habisnya buat apa nih internal eksternal gitu ya Pak iya betul Pak tapi dari sisi apa komputer hadis itu adalah piranti penyimpan eksternal siap-siap terima kasih Pak ya tapi di pasaran memang begitu Pak ya di bahasa pasarannya gitu karena letaknya di dalam casing terus internal kalau ini di luar ya eksternal gitu eh iya makasih Pak ya mari 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 prosesor dual core kuat core nah kalau dual dual core dual core itu berarti di dalam komputer itu ada dua prosesor Pak ada dua prosesor kalau kuat core berarti ada ya ada empat 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 prosesor terus gimana ngaturnya ya Pak ya Pak ya Pak nggak bentrok-bentrok nah itu urusan operating system Pak yang ngatur begitu begitu udah lagi resen Pak oh resen silahkan silahkan yang resen monggo Pak Rudia Tanto yang resen selamat pagi Pak pagi oke badai tanglet untuk perangkat masukan itu seperti RFID ya yang kita ketahui bahwa IKTP itu kan sudah menggunakan RFID Pak namun kenyataan di lapangan masih banyak ya instansi itu menggunakan IKTP itu dengan di fotocopy Pak jadi belum maksimal menurut jenengan pendapatnya gimana Pak biar Indonesia ini penggunaan RFID itu bisa maksimal terima kasih ya oke terima kasih Pak jadi kebetulan saya juga dulu ikut proyek IKTP yang ujung-ujungnya itu membawa apa itu ke penjara itu ya jadi idenya itu memang pengennya nasional itu ada KTP itu ada RFID nya untuk nyimpan data rata kita sehingga nanti itu di integrasikan dengan sistem semua sistem Pak maunya gitu Pak jadi semua sistem jadi kalau kita ingin mempopularkan RFID berarti harus menyediakan RFID reader yang banyak yang masal juga ya kemudian aplikasinya juga harus harus berdasar sama data di RFID di EKTP itu nah sementara ini kan enggak begitu Pak sudah RFID tapi aplikasi di lapangan masih harus entry data akibatnya apa si petugasnya butuh Pak kalau dibutuh kopi doang kan gitu sebetulnya kalau di intansi itu ada pembaca RFID nya ya tinggal nempelin Pak Bapak Bapak coba ke bank eh mohon maaf ya kalau ke bank BNI Pak disana ada kayak di bank itu ada kayak mesin ATM Bapak bisa ngecek KTP nya Bapak itu beneran ada RFID nya atau tidak tempelkan disitu dia akan muncul Dinas Bapak nah mestinya harus begitu Pak ya ada apa RFID nya RFID apa kartunya nah harus banyak RFID reader nya kalau hanya EKTP saja tanpa dilengkapi dengan RFID reader ya sama aja Pak jadi mungkin sampai di kelurahan itu harus ada RFID nonton Pak terima kasih ya ada lagi resian Pak Agus santus omong terima kasih Bapak mohon izin bertanya sepanjang saya bergaul dengan komputer sempat berpikir bahwa komputer itu bisa membaca perasaan kita gitu karena pada saat saya di depan komputer itu sedang hatinya kacau tidak tenang tiba-tiba komputer juga ikut merasa jadi kacau yang tadinya sebenarnya baik-baik saja kemudian ini saya coba asumsikan dengan Benyamin Franklin yang dulu melihat kodok dikasih kodok mati dikasih listrik kemudian bergerak dia berpikir bahwa listrik itu membuat kodok yang mati jadi hidup maka saya berpikir komputer itu juga hidup karena ada listrik kebetulan komponen di dalamnya hampir seperti manusia ada ada input output ada otak memori dan segala macamnya sehingga pada titik tertentu dia ada interferensi elektron-elektron dengan manusia sehingga bisa membaca perasaan manusia menurut bapak bagaimana pendapat itu terima kasih ya ini dua makhluk yang berbeda ya namun demikian ya namun demikian sekarang ini sudah mulai di apa sudah mulai ada ya peralatan jadi kamera ya kamera akan mengelangkap wajah kita kemudian komputer itu memproses raut muka wajah kita terus apa mengenali kita sedang susah atau sedang happy nah tapi terus ya untuk bisa diproses oleh si komputer itu ada peranti inputnya kamera melihat ke kita terus dari input kamera itu wajah kita dikenali diproses sehingga terus ini dikenali oh ini sedang susah oh ini sedang happy nah ini yang dikenal dengan namanya AI atau komputer cerdas itu Pak nah tapi kalau yang tadi Pak sampaikan ini sebetulnya antara komputer yang manusia itu dua makhluk yang berbeda ya tapi tadi itu dengan artinya kamera sebagai peranti input kamera menangkap wajah kita terus wajah kita diproses dikenali bagaimana ya kita kondisinya saat saat ini gitu Pak yang terjadi kemungkinan interferensi antar elektron bagaimana Pak enggak 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 yakin enggak Pak beda karena ini beda 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 alam lah beda alam enggak gitu Pak iya terima kasih Bapak iya terima kasih ada lagi Bapak ini masih ada 6 mesin coba saya buka siap link up enggak nanti Pak Esa oke Bapak MC bukan tipe gini 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 ini ini bahasa enggak ajalah bahasa apa pemasaran saja baik Bapak-Ibu sekalian karena sudah pukul 9 lebih ini sudah ditunggu Pak Reza untuk sesi berikutnya dari saya saya ucapkan sekian semoga Bapak-Ibu bisa menangkap apa yang kita bicarakan dan semoga tetap bisa menjaga kesehatan semua sehat semua aman dan amin 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 Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat informasi dan ilmanya dan amin monggo monggo maksudmu dan bangcanungan si